Nah oke teman-teman Jadi papi tanggapi Permasalahan yang kemarin Itu pada Pajero Sport Exit ya Tahunnya 2014an Dan disini Yang papi analisa Ternyata memang benar ya Jadi bagian Busing belakang memang retak-retak Dan kemudian busing bagian depan ya Itu kemarin sayap yang sebelah kanan Dan ternyata memang benar Busingnya Copot ya Sudah tidak nempel lagi Nah indikasinya disini kita lihat Untuk karet yang kemarin kita Tunjukkan Nah ini Di bagian sini hitam ya Jadi disini hitam akibat benturan Yang terjadi Saat sayap ini bergerak Nah Nah sedangkan untuk bagian Busing stabilnya Nanti kita akan ganti Untuk bagian Busing stabilnya ya Ini busing sayap Yang mengakibatkan mobil ini Lari-lari pada saat Jalan bergelombang Dan jalan keriting Nah untuk bagian belakang Kita lihat disini Sudah Terjadi keretakan ya Tapi belum belum ada yang putus Namun sudah ada yang retak-retak Untuk busingnya Tidak kita ganti Karena indikasinya belum sampai putus ya Masih ada retak-retak Akibat dari Pergerakan karetnya ya Nah Belum sampai putus Masih ada yang Bergaris-garis Nah nanti kita akan ganti Untuk bagian Busing yang bagian depan ya Kita akan ganti Karena busing depan Dengan yang bagian belakang Itu beda untuk Bagian bentuk karetnya Nanti kita lihat Untuk karet yang Barunya ya Terima kasih Nah ini untuk bagian Busingnya yang baru ya Kita pasang Oke Pasangnya Jai Nah Ya Ini untuk bagian Bolong-bolongnya Jadi untuk Bolong-bolongnya itu Oke Nih Kita pasang busing baru Oke Bos sayap Ya Kita pasang yang baru Nah ini ya Untuk bagian sayap Atau lower arm Bagian belakang Tadi sedang dipasang Untuk bagian busing ya Kemudian nanti akan Proses Penggantian busing Pada stabilizernya Jadi untuk penggantian Jadi untuk penggantian Busing stabilizernya Ini bagian belakang ya Jadi nanti Kalau misalnya Dia masih Atau asnya Sudah kemakan Ya mau gak mau Kita harus Memberikan tambahan Seperti karet Band ya Di bagian Busing stabilnya Biasanya untuk bagian As busing stabil Ya As stabilnya itu Kemakan ya teman-teman Jadi sedikit longgar Dan itu harus ditambahkan Karet Nah ini yang kecil juga Kita ganti Untuk bagian samping Dan disini Oli Mitsubishi nya Sudah ganti Merk lain Nah nanti papi akan Review juga Untuk masalah oli mesin Pada mobil Pajero Sport ini Nah itu ya teman-teman ya Untuk penganalisaannya Sudah benar Untuk Kerusakannya Di bagian Busing stabil Lower arm Yang bagian depan Kemudian Busing stabilizernya Oke Itu saja Dari Papi kebar Imponya Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kita semua Sampai ketemu lagi Di video berikutnya